Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti kita ketahui, pemirsa Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah terus mengalami tren kenaikan di semua sektor, khususnya di sektor ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya nilai investasi di Kota Semarang. Pada tahun 2019 sebelum masa pandemi melanda seluruh dunia termasuk Kota Semarang, nilai investasi di Kota Semarang tertarat sebesar Rp36,2 triliun. Dan ini setelah masa pandemi, perlahan-lahan mulai kita tinggalkan, nilai investasi di Kota Semarang mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Lantas apa yang membuat nilai investasi di Kota Semarang ini terus mengalami peningkatan, khususnya pasca pandemi. Langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM-PTSP Kota Semarang dalam meng-guide investor untuk menanamkan investasinya di Kota Semarang. Dan peluang investasi seperti apa yang bisa diraih pada tahun 2023 mendatang. Nah, untuk membahas tema tersebut, kita sudah kedatangan arah sumber Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Semarang, Dr. Widoyono MPH. Apa kabar, Pak Widoyono Yono? Alhamdulillah, sehat Pak Sulis. Maka berbaik, sehat selalu. Kita sudah, Alhamdulillah, sudah pelan-pelan mulai meninggalkan masa pandemi, Pak Widoyono ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tema kita tersebut, kita simak tayangan video berikut ini. Sebagai kota metropolitan yang terus mengalami pertumbuhan di semua sektor, utamanya ekonomi, Kota Semarang semakin diminapi para investor, baik investor dalam negeri maupun asing. Dalam tiga tahun terakhir, realisasi investasi di Kota Semarang menunjukkan pertumbuhan positif. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang mencatat realisasi investasi pada 2020 di Kota Semarang di angka Rp21,8 triliun. Jumlah tersebut naik menjadi Rp22,5 triliun pada 2021, sedangkan capaian realisasi investasi 2022 hingga November 2022 di angka Rp24,2 triliun. Capaian tersebut membawa implikasi positif pada pertumbuhan perusahaan yang kini mencapai 8.029 entitas dengan penyerapan 38.979 tenaga kerja. Kondisi investasi di Kota Semarang membawa kabar baik dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang selama ini menjadi salah satu penyumbang angka terbesar di Jawa Tengah. Iklim ekonomi positif dan situasi sosial yang kondusif menjadikan Semarang sebagai opsi pertama kota cucukannya para investor. Kota Semarang merupakan simpul ekonomi Pulau Jawa dan menjadi kota penghubung Jawa bagian timur dan barat, serta merupakan pintu masuk perdagangan hingga pariwisata di Jawa Tengah. Tidak hanya itu, Kota Semarang menjadi bagian proyek strategis nasional melalui percepatan pembangunan ekonomi kawasan aglomerasi di Jawa Tengah. Pemerataan kawasan industri dan daya dukung fasilitas terus dilakukan di Kota Semarang. Kota Semarang memiliki 9 kawasan industri, 51 pasar tradisional, 60 pasar modern, 1.500 restoran, 182 hotel yang tak tersentral di kawasan tengah kota, namun hampir merata di seluruh kawasan. Wali Kota Semarang, Gajah Insinyur Hefarita Gunaryati Rahayu Emsos, optimistis dengan potensi investasi yang ada. Realisasi investasi 2023 bisa mencapai 40 triliun rupiah. Hal tersebut tak mustahil. Lantaran pada 2019, realisasi investasi di Kota Semarang tembus di angka 36,2 triliun rupiah. Itu tadi tanya video yang memperlihatkan betapa seksinya Kota Semarang bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Semarang. Cukup seksi nih Pak Widoyono ya. Tapi sebelum kita membahas tentang betapa seksinya Kota Semarang sebagai calon investor yang akan masuk di Kota Semarang, saya ingin melihat flashback atau kebelakang dulu ini Pak Widoyono. Pada dua tahun kebelakang, kita seluruh dunia termasuk Kota Semarang dihajar oleh COVID-19. Semua sektor terpukul termasuk dunia bisnis dan investasi. Seperti apa gambarannya pada saat masa COVID-19 iklim investasi di Kota Semarang beberapa waktu lalu? Itu Mas Uwes dan para pemirsa. Indikator penurungan investasi itu kita lihat dari rilai investasi dan perizinan yang masuk yang kita urusin. Nah itu dari semua sektor, baik itu perdagangan, industri, manufaktur, pariwisata itu turun 50 persen sekitar itu. Ada yang bervariasi, ada yang turun lebih dari 50, ada yang kurang. Tapi kira-kira begitu penurunan itu. Nah itu 2020 sangat terasa meskipun pada akhir-akhir tahun itu sudah mulai merangka naik, Mas Uwes. Akhir 2020? Akhir 2020. Karena waktu itu kan harapannya 2021 sudah mulai pemulihan. Tapi prakteknya masih belum seperti yang kita harapkan. Oke, berarti selama kurang lebih satu tahun itu penurunannya cukup signifikan, hampir 50 persen ya Pak Widoyono. Selama masa pandemi kurang lebih dua tahun, Pak Widoyono, apakah ada investor, investasi yang terpaksa membatalkan atau ditunda untuk menanamkan investasinya di kota Semarang? Ya, tahun 2020 itu kita ada menandatangani bersama investor itu law yang namanya letter of intent. Nah itu sudah 31 perusahaan itu yang merealisasikannya itu hanya 8 dari 31. Itu menunjukkan... Tidak ada separohnya ya Pak? Ya, jadi yang lainnya istirahat, penunda, kemudian menyerah dan seterusnya. Itu bagi gambaran penundaan. Kemudian setelah masa pemulihan, new normal kita masuk pada new normal. Seperti apa perkembangannya investasi di kota Semarang? Ya, supaya lebih... Oke saya akan bacakan ininya ya, datanya ya agar pemirsa mendapatkan gambaran yang lebihan. Jadi di 2022 ini sektor perdagangan itu mengalami peningkatan 75 persen, kemudian perindustrian 33 persen, pariwisata 22 persen, PUPR itu konstruksi, jasa konstruksi 11 persen, lainnya kesehatan, obat makanan mulai meningkat 8 persen. Oke, mulai ada peningkatan yang baik. Itu gambarannya setelah masa new normal. Baik Pak Widoyono, nanti kita lanjutkan perbincangan update bisnis tentang peluang bisnis dan investasi di kota Semarang pada tahun 2023. Kita lanjutkan perbincangan kita di update bisnis dengan tema peluang bisnis dan investasi di kota Semarang pada tahun 2023. Bersama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Semarang, Dr. Widoyono, MPH. Pak Widoyono, kita sudah memasuki masa pemulihan, tentunya ekonomi kita harapkan terus melihat ya. Potensi investasi di sektor apa saja yang saat ini terbuka lebar di kota Semarang untuk penanaman investor di Bukota Provinsi Jawa, Tengah Pak? Ya, saya akan bicara dua hal nanti, kualitatif dan kuantitatif-kualitatifnya dulu. Jadi kami mengadakan kunjungan komunikasi dengan kawasan industri terpadu Batang, kemudian kawasan industri kendal. Ternyata kita mendapatkan informasi mengejutkan, di Batang itu, itu rencananya ada 200 ribu tenaga kerja dan 5 ribu sampai 10 ribu itu ekspatriat dari luar negeri. Mereka tidak mungkin tinggal di Batang. Kami datang ke sana untuk melihat apa yang bisa dilakukan di kota Semarang dengan kawasan industri terpadu Batang. Nah ternyata 5 ribu sampai 10 ribu orang ekspatriat itu middle manager ke atas ya, mereka tinggal di kota Semarang. What is the meaning of that? Artinya apa? Mereka memerlukan tempat tinggal, mereka memerlukan hiburan, mereka memerlukan restoran, mereka memerlukan supporting untuk kehidupan mereka. Nah itu yang kita komunikasi dengan pengusaha-pengusaha lokal, itu kawasan industri terpadu Batang. Kita juga komunikasi dengan kawasan industri KAIKA Kendal, itu mengejutkan juga, ternyata di Semarang bagian Barat itu mereka memerlukan ada ruang pertemuan dan seterusnya. Itu yang belum kita mengenai. Tapi ini sebagai modal itu potensi. Kemudian di 2022 itu kita tolur, jadi kita ke Surabaya, ke Bandung, Jakarta untuk ketemu dengan investor. Jadi sekarang nggak pameran-pameran lagi, tapi kita mendatangi investor, kita tawarkan kota Semarang seperti ini. Silahkan data kota Semarang akan diberi kemudahan, macam-macam. Nah itu. Nah kita harapan itu akan kita bisa memetik hasilnya di tahun 2023 nanti. Jadi tidak hanya menggaet investor menanamkan modalnya di kota Semarang, tapi juga memanfaatkan potensi kawasan-kawasan industri yang ada di sekeliling kota Semarang. Absolutly, ya. Oke. Pak Bidoyono, apa kiat Pemkot Semarang, khususnya dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu di satu pintu kota Semarang, untuk bisa menarik investor menanamkan modalnya di kota Semarang? Ada kiat-kiat khususnya, Pak? Ya, ini sekarang sedang ongoing, mungkin tahap finishing ya. Kita sedang mengeluarkan sebelum perda itu namanya perwal insentif investasi. Nah, jadi di dalam perwal itu nanti akan mengatur, yang pertama adalah reduksi atau pengurangan retribusi, pengurangan pajak daerah, kemudian fasilitasi akses, mulai dari akses jalan masuk, akses labu penerangan ke lokasi, kemudian ada pendampingan. Jadi kemudian perizinan namanya, pendampingan, kemudian perizinan, dan kita akan dampingi sampai kepada penyelesaian persoalan. Nah, jadi... Itu penyelesaian persoalan setelah... Setelah berdiri. Berdiri ya. Jadi kalau ada masalah apa, kita fasilitasi. Perizinannya kita percepat dan seterusnya. Nah, itu dalam bentuk peraturan walaikota dulu, sebelum nanti kita tingkatkan menjadi perda. Itu yang kita tawarkan. Selain supporting, kita punya bandara, kita punya perabuan, kita punya jalan tol di tengah, dan seterusnya. Oke, sarana infrastruktur sudah disiapkan ya Pak Widoyono untuk memberikan dukungan, termasuk insentif tadi ya. Pengurangan pajak dan juga retribusi. Nah, kemudian-kemudian apa? Tadi disampaikan perizinan, termasuk penyelesaian jika terjadi permasalahan. Kemudian perizinan seperti apa? Contoh konkretnya yang akan diberikan oleh pemerintah kota Semarang untuk mengaitkan calon investor. Ya, yang pertama adalah waktu. Waktu lama perizinan. Kemudian... Kita mulai mengurangi, khusus untuk investor baru, mungkin perseratan-perseratan yang tidak kursial. Jadi kita akan menyelesaikan dengan Omnibus Law. Jadi, kalau bisa lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Lebih mudah, lebih murah. Biaya itu, maaf nih. Maaf ya, jenis setan seluman sudah tidak ada lagi. Retribusi-retribusi yang resmi-resmi saja. Jadi, eranya sudah berbeda. Eranya sekarang era melayani. Itu yang kita ingin tonjulkan. Dan, sehingga investor itu nyaman berusaha bahwa tidak lebih sulit dan seterusnya. Ada kepastian waktu dan biaya pastinya ya. Pak, tadi disampaikan pelayanan perizinan secara cepat waktu. Dulu butuh berapa lama, Pak, untuk proses perizinan? Dan sekarang jadi berapa lama? Mungkin bisa diberikan gambaran. Ya, kalau di dalam SOP kita ada jenis-jenis perizinan tergantung sektornya ya. Tapi rata-rata ada yang 30 hari kita selesaikan di bawah 5 hari sekarang. 30 hari itu yang paling lama ya, Pak? Itu SOP-nya. SOP-nya. Ya, tapi hari kerja ya. Nah, itu kita selesaikan kurang dari 5 hari. Terus, terutama di kantor kami. Kan di perizinan itu ada yang perizinan dasar itu ada di kantor, ada OPD, Dinas Lingwan Hidup, Dinas Sata Ruang, bahkan sampai ke pertanahan. Nah, atau bahkan perizinan sampai di provinsi. Untuk usaha-usaha yang seperti itu kita fasilitasi, kita istilahnya kita ini ya, kita fasilitasi supaya ketemu dengan mereka. Masalahnya apa sih? Kalau yang di luar OPD kita. Dari 30 hari jadi 5 hari jam kerja ya, Pak? Ya, itu salah satu contoh saja. Ini pemangkasan waktu yang cukup signifikan ya, Pak. Kalau biaya sendiri, Pak, yang resmi ya, itu nanti fix itu ya, Pak? Ada, ya. Yang bisa kita janjikan di kantor kita ini ya. Yang nggak ada lagi ucapan terima kasih kan sudah online. Sobat terima kasih, salam, tamel, dan seterusnya nggak ada lagi. Mengurangi tatap muka yang berpotensi terjadinya. Deal-deal di bawah meja ya, Pak? Ini tentu membuat calon investor itu begitu nyaman. Jadi sudah pasti fix biaya maupun waktu yang akan diberikan oleh pemerintah Kota Semarang jika mereka menanamkan modalnya di Kota Semarang. Baik, Pak Widoyono, nanti kita lanjutkan perbincangan kita tentang peluang bisnis dan investasi di Kota Semarang 2023. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang peluang bisnis dan investasi di Kota Semarang pada tahun 2023 bersama dengan Bapak Widoyono, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DBMPTSP Kota Semarang. Tadi kita sudah mendapatkan gambaran tentang perjalanan investasi di Kota Semarang sebelum masa pandemi, pada masa pandemi, dan pasca pandemi. Nah, saya ingin tahu ini Pak Widoyono, apakah saat ini sudah ada calon investor baru yang tertarik akan menanamkan modalnya di Kota Semarang, Pak Widoyono? Ya, ada. Jadi nanti kita merasa bersyukur karena kan kita oleh pengamat, oleh Bapak Presiden, Ibu Menteri Keuangan, sudah mengatakan bahwa ada tsunami resesi 23. Ya, betul. Jadi, tapi istilahnya ini sangat kontras ya. Di Kota Semarang sudah ada yang pasti kira-kira ada tiga. Ada ini besar, grup pengembang besar yang akan mendirikan komplek yang terdiri dari mal, kemudian perumahan, kemudian hotel, apartemen menjadi satu. Dan dia sudah sangat berkembang di Surabaya dan Jakarta. Ini akan membuka di Semarang 2023 ini. Kemudian ada kawasan industri baru yang akan muncul di daerah Semarang bagian barat dan utara kawasan industri. Dua berarti ya? Ya, itu ada satu lagi dari investor dari Cina juga akan mengembangkan yang semacam ini ya, terminal kargo. Yang nanti bukan merupakan suatu hub antara penerbangan, jadi Angka Samura dengan PT KAI menjadikan satu integrated area. Nah, itu kalau itu bisa berjalan, ini investasinya satu perusahaan itu sekitar Rp. 5.3 triliun. Kita harapkan Rp. 2.3 triliun sudah jalan. Dan yang menarik, mas, ini tambahan sedikit, mas Ules. Indikasi mereka mau menangkan modal di Kota Semarang itu sederhana ternyata. Kalau kami perlu studi dulu, perlu penelitian dulu secara ilmiah, kenapa sih? Ternyata mereka itu melihat kafe yang di Kota Lama itu. Yang melihat kafe, kemudian melihat rumah restoran di mall. Itu di weekday, bukan di weekend, itu ramainya bukan main. Kalau di weekend, normal ya? Ya, itu dia ngetesnya begitu. Mereka cerita itu, pengembangnya ini. Kenapa mau menanamkan di Kota Semarang pengembangan tahun 23? Karena salah satunya itu. Oh iya, mas Ules, kemudian tadi ada tambahan sedikit. Apa yang ditawarkan Kota Semarang selain kemudahan-kemudahan ya? Iya, betul. Tahun tanggal 5 Desember kemarin, Bapak Wakil Presiden meresmikan MPP, Mall Pelayanan Publik di Kota Semarang yang letaknya di kantor kita di Terminal A Mangkang. Dan Ibu PLT Wali Kota kemarin sudah ngetikan bahwa kita akan mengembangkan insya Allah bulan pertama tahun depan lah, sekitar Januari. Dan kita akan meresmikan menjadi mall pelayanan publik Metaverse, jadi tidak sekitar digital lagi. Dan itu mungkin baru yang pertama di Indonesia. Itu untuk menarik investor juga. Ini memanfaatkan teknologi untuk menggantikan investor ya? Iya, betul. Itu nanti di Terminal Mangkang ya, pusatnya Pak? Mall Pelayanan Publiknya sekarang di Terminal Mangkang, sudah existing sudah. Tapi nanti kalau Mall Metaverse kan nanti ada di mana-mana, di komputer, di gadget, laptop, dan seterusnya. Oke, itu terobosan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Jadi kita ingin tahu ini Pak, gambaran peluang investasi di Kota Semarang pada tahun 2023. Selain tadi ada tiga sektor ya, atau tiga calon investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Semarang. Seperti apa Pak, peluangnya ke depan nanti? Ya, saya akan bicara mungkin dengan data saja ya. Jadi kita lihat kenaikan di 2022 ini, dan ini adalah tren yang akan lebih meningkat lagi di 2023. Ternyata peningkatan terbesar di sektor perdagangan. Itu di tahun ini itu mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 itu 75%. Kemudian, nah ini sangat menarik ya, di sektor lingkuan hidup dan kehutanan juga meningkat di 82%. Perindustrian 33%, pariwisata 22%. Nah, ini. Jadi sektor-sektor itulah nanti yang akan, sektor perikanan juga meningkat 22%. Ini sektor seluruh inilah yang sangat mungkin dilirai investor, kemudian yang berkembang, yang ditawarkan untuk diinvestasikan di sini. Ya, boleh dikata hampir di semua sektor ya, Kota Semarang ini cukup menjanjikan ya Pak? Betul, betul. Mengalami peningkatan semua. Mengalami peningkatan semua. Kita berharap tentu ini trennya terus menaik ya Pak ya, di tahun 2023 dengan terobosan-terobosan yang sudah dilakukan. Selain tadi, tiga calon investor yang menanamkan modalnya di Kota Semarang, ada bocoran Pak? Investor lain yang akan masuk? Waktu kita tur ke Bandung, itu pengusaha mereka itu sangat berminat sekali. Mereka mengatakan bahwa kami punya uang, di Bandung itu sudah jenuh, dia bilang itu. Sudah jenuh, mau usaha apalagi semua sudah ada. Nah, Semarang inilah, kita sedang tunggu, kita komunikasi dengan Kadin agar silahkan mau di mana? Perdagangan, peristihan, restoran, hotel, dan seterusnya. Tadi ada peluang yang informasi KITB Batang tadi ya, KITB, nah itu masih sangat tepukat. Wah, ini boleh dikata bocoran yang cukup prospek menjanjikan, tinggal kita menangkap peluang itu, khususnya warga Kota Semarang, bisa meraih keuntungan dari investor maupun juga calon-calon investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Semarang ini Pak ya? Iya, betul. Wah, ini tinggal kesiapan warga Kota Semarang untuk mendapatkan keuntungan. Harapan ke depan Pak Widoyono, khususnya terkait dengan investasi dan perekonomian di Kota Semarang pada tahun 2023 mendatang? Ya, jadi begini, Bapak Wali Kota, Ibu PLT Wali Kota itu mendorong begini, kawasan industri jangan lagi sudah selesai, sudah cukup. Semarang kan didorong dari sektor pariwisata. Kita tidak bisa bersaing dengan Solo dan Jogja yang punya keraton, yang punya budaya khas. Nah, tentu harus ada sesuatu yang Semarang itu harus punya. Jadi, sampai Ibu PLT Wali Kota, Pak Wali Kota dulu Pak Edip, jalan-jalan kan, there is no weekend without event. Nah, jadi, itu kearifan lokal itu, mas. Mas kita dorong, kita anu, misalnya bersih-bersih desa, memberi makan kera, itu kita upacarkan menjadi sebuah fenomena atau ritual budaya baru. Sudah, dalam sementara itu kotanya dibikin bersih, dibikin nyaman, perizinan, sektor perizinan juga bikin enak-enak. Itu yang akan kita tawarkan, Kampung Pelangi, Kota Lamat, nanti terlibat dengan Kota Melayu, Pecinan, dan seterusnya. Dalam renang waris-warisata itu. Baik, itu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang, Pemirsa, untuk mengait jalan investor, termasuk mempertahankan investasi yang sudah ada. Baik, Pak Widodo, terima kasih penjelasannya terkait dengan peluang bisnis dan investasi di Kota Semarang. Semoga terus bertubuh nih, Pak Kota Semarang. Amin, amin, amin. Demikian, Pemirsa, Jawa Post TV, perbicaraan kita di-update bisnis dengan tema peluang bisnis dan investasi di Kota Semarang. bersama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Semarang, Dr. Widodo Yono, MPH. Saya, Sulis Sesa, undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Terima kasih. ...masa idah dengan beliau lain. Ada seorang perempuan cerai. Cerai. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!